Hai hai temen-temen welcome to Ryoko gaming kembali ke tutorial dan di tutorial kali ini sesuai janjiku yang kemarin jadi aku akan membahas tentang ada apa aja sih yang baru di data pack 3.0 yang kemarin hari Kamis ya itu sudah ada jadi apa aja yang baru akan bahas semua dan tapi lebih ke real face-nya nanti ya karena ada lumayan banyak temen ada lumayan banyak real face nanti jadi kita mulai aja langsung aja nggak usah lama-lama karena real face-nya nanti pasti akan memakan waktu Oke jadi eh yang baru sudah banyak nah mulai yang dari awal dulu itu tuh ada jersey tim nasional yang ada perbaikan jadi kalau disini setelah keterangannya itu ada satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh negara temen-temen jadi ada Jerman Spanyol Jepang Irlandia Utara Wales Belgia dan Skotlandia harusnya itu nah tapi kalau aku melihat itu tuh gini jadi untuk yang Jerman tuh kayaknya ini belum baru karena tetap entah kenapa kok belum baru kayak gini sih jadi tetap masih sesuai jersey yang lama menurutku atau ini yang baru tapi kalau menurutku nggak ini kayaknya yang lama deh terus yang baru kalau ini betul-betul baru Skotlandia itu baru ini Skotland ini dia Skotland ini baru ya kayak gini ya Oke jadi kayak tadi sih terus North Ireland apa Irlandia Utara itu juga baru nih terus untuk Spanyol itu tuh barunya tuh ya baru yang itu sih kayaknya yang sekarang ini guys sebelumnya mungkin belum baru tapi ini ada update-an jadi baru karena sebelumnya official baru itu karena pet kayaknya jadi ini kayak gini ya untuk yang Irlandia Utara coba lihat sedikit yang Spanyol ya Spanyol nah Spanyolnya sih kayak tetap sama sih karena kita sudah pakai pets ya kayak gini jadi memang kayak gini Spanyolnya ya ya oke kayak gitu ya jadi tadi nah nih kalau kalian bisa cek-cek sendiri nggak aku cek semuanya pokoknya Jerman Spanyol Jepang Irlandia Utara Welsh Belgia dan Skotlandia oke terus yang update-an berikutnya itu ada itu apa namanya eh strip eh kok strip apa namanya boot sepatu sepatu coba dicek sedikit ya sepatunya yang baru itu apa aja kita lihat ke appearance terus strip star kita lihat yang baru itu ada ini copa yang atas nih copa 20 plus precision to blur ini baru terus ini juga baru ini keren nih Adidas Nemesis ini keren keren banget ini terus ini juga baru nih Adidas Predator kayaknya ya kayaknya ini baru nggak salah sih ini juga bagus nih ini baru juga kan kayaknya ya pokoknya Nemesis ini baru nih terus eh ini ini kayaknya juga baru nih yang precision to blur ini kayak baru terus sama ini Neo Morelia ini juga baru semua tiga nih kalau nggak salah kalau sesuai keterangannya itu ya tiga ini baru oke sudah ya nah sudah terus eh bola itu aku lupa belum lihat temen-temen jadi coba dilihat sebentar ya sebelum kita ke real base itu kita coba lihat ke bola dulu eh katanya ada bola baru juga nah bola barunya apakah betul-betul ada bola baru sebelumnya sudah ada kan kayak bolanya seri A bolanya mungkin Premier League ada yang baru nggak coba dilihat ya oke sebentar mulai dulu ya oke langsung aja langsung aja ya kita lihat lihatnya di mana ya general setting ya general setting nah bola 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 ada yang baru kah bentar bentar bola bola ini kali oh League 2 League 1 sudah ya kayak emang sudah sih Liga Brazil ini Liga Denmark League 1 League 2 terus seri A seri B apa ini Eredivisi oke oke ini bolanya pak aku jujur kayak kurang tahu temen-temen ini kayaknya nggak terlalu ada baru ya atau kalau ada yang baru kalian bisa komen temen-temen aku kok melihatnya kayaknya nggak ada yang baru sih untuk bola sih oke ya langsung aja berarti kemungkinan nggak ada aku nggak tahu kalau kalian ada kalau aku salah bisa komen di bawah dan langsung aja ke real face itu lumayan banyak temen-temen 86 kurang lebih lah kurang lebih 86 jadi tapi nggak semuanya nggak semuanya itu betul-betul real face baru nah nanti akan aku jelaskan satu persatu jadi ini tuh penting-penting nggak penting temen-temen jadi memang kadang-kadang ada yang bukan nama besar banyak lumayan banyak yang bukan nama besar nah tapi penting juga kadang-kadang soalnya aku sudah sempat lihat-lihat itu ada yang bagus loh masih muda bagus real face wih keren sih nah ini aku sudah masukkan ke list short list semuanya aku urutkan sesuai posisi aja ya kita bahas semuanya dari keeper nah ini ada slugah nih kayak gini aku nggak usah bahas skill ya kecuali yang betul-betul mencolok aku bahas ini slugah nih bagus nih lumayan nih eh biasa lah pokoknya ini slugah terus ini Johnson main di Copenhagen terus Kostil Pantelemon main di Liga Turki Zanaev main di Sochi Liga Rusia Sonin ini real face juga ini ini oke terus omlin ini oke lah lumayan nih terus ini rantai ya ini nama besar nih di Aes Roma terus si Lesen ini itu sudah real face tapi dia mendapatkan perbaikan sekarang jadi kayak lebih apa sih rambutnya jadi kayak lebih lebih pendek lagi ya jadi kayak di bros istilahnya itu rambutnya potongannya di bros ya buskat gitu ya bagus bagus keren sih oke terus ini pemain mudanya Munchen dan Richard baru asal Amerika Serikat terus ini eh Astrid Alkmar ini ya baru nih kalau ini baru juga Shabanov terus Nhaven Subotic terus Plastun terus Semenov Henry K Shurs nah ini mudah main mudah baru dapatkan real face milik Ayak Amsterdam saya kok Gravenberg sebelum salah satu main mudah juga dijuluki The Next Paul Pogba tapi belum dapatkan real face nah ini juga ya Ronald Araujo kemarin sudah sempat lihatin Ronald Araujo terus Ibanez ini baru milik Ice Roma ini juga sudah dapat real face keren nih 22 tahun terus Kistiakov ini juga baru Beliaev terus Marcos Rojo nah untuk Rojo ini kalau nggak salah tuh cuma ada perbaikan sedikit di rambut jadi kayak si Lesen tadi jadi ada perubahan di rambut sebelumnya sudah real face juga tapi ada perubahan terus Eric Dyer juga enggak kalau Eric Dyer itu ada perubahan posisi jadi gini semula itu posisi yang tertera tertera yang itu kan bukan CB semulanya itu DMF untuk Eric Dyer sekarang menjadi CB untuk Dyer ya jadi ada yang berubahnya berubah seperti itu Eric Dyer berubah disitu terus Jerom Boateng wuh keren biru rambutnya berubah jadi biru Jerom Boateng terus Acerbi ini juga berubah rambutnya Frabuta ini baru nih main modal saljuventus dapat real face Frabuta terus Meljab terus Van Anhold ini juga berubah rambutnya kalau nggak salah berubah rambutnya nih Van Anhold oke terus bentar oke 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 terus lanjut lagi Dinyi ini juga berubah rambutnya oke jadi kayak gini sekarang Lukas Dinyi terus Cilwell juga berubah rambutnya sekarang jadi kayak gincir wajarnya jadi kayak berubah sih kalau Cilwell nggak cuma rambutnya wajarnya kayak berubah menurut Cilwell oke kayaknya sekarang jadi ada itunya siapa namanya jadi ada brewoknya sebelumnya kan nggak terlalu memiliki brewok ya terus Karafaef nih terus ini dua bersaudara kayaknya Karafaef wajarnya sama ya iya kayaknya dua bersaudara kayaknya ini eh bukan kembar maksudnya kakak adik lah kakak adik kayaknya mirip sih hasilnya itu Spetrov terus Kastanya ini sebentar Kastanya itu apa ya bentar 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 Kastanya itu naik overallnya naik sebelumnya jadi 78 sekarang jadi 79 untuk Kastanya ya naik satu overallnya terus Semedu itu udah perubahan di Tato Tatonya kayaknya menghilang jadi nggak ada Tato nya sekarang untuk Semedu terus Kyle Walker berubah rambut jadi lebih gundul sekarang Kyle Walker Terus Chef nih mulai masuk ke center ini main muda asal Inggris tapi kurang bagus menurutku ya terus Furnon Anita ini aku kurang jelas sih untuk Anita mendapatkan real face baru atau sekedar berubah rambut atau wajah karena sebelumnya aku nggak sempat ngecek untuk Furnon Anita terus Andre ini Andre ini sebentar Andre juga perubahan overall sebelumnya dari 71 sekarang menjadi 73 untuk Andre lanjut terus Rice ini juga berubah rambut sebelumnya lebih bros sekarang lebih ada rambutnya untuk Rice terus Alan itu Alan sebentar sebentar Alan berubah posisi sebelumnya posisinya CMF sekarang lebih ke DMF jadi posisi utamanya ya disini dia juga bisa dua-duanya cuma yang tertera itu loh jadi sebelumnya Alan itu CMF sekarang menjadi DMF oke terus Savitores ini mendapatkan real face terus Fitinya nah untuk Fitinya itu berubah nama jadi namanya sebelumnya bukan Fitinya aku kan memang seringnya Fitinya Fitinya temen-temen tapi sebelumnya itu tulisannya itu Vitor Vitor Ferreira aku nggak salah sih Vitor Ferreira sekarang menjadi Fitinya jadi seperti itu ya terus Kokcu ini real face baru kayak Kokcu ini baru bagus nih ini bagus temen-temen ini salah satu yang bagus menurutku dulu sempat aku masukkan ke pemain center ya center muda murah kalau nggak salah sih ini kayak gini keren sih ini apalagi sekarang real face mantap nih ini bisa kita pertimbangkan di series Wolves murah juga sih lumayan oke lanjut ya terus Sergio Oliveira ini kalian sudah menyarankan juga cuma sudah agak berumur temen-temen ini juga baru real face terus mukanya kok mirip-mirip Degaya ya agak mirip Degaya bener nggak sih bener nggak suka komen temen-temen mirip Degaya sih awal lagi model dikunciir gitu mirip banget sama Degaya menurutku sih oke terus nah alenya itu katanya memang di sesuai sesuai keterangannya ada perubahan tapi kok aku nggak melihat ada perubahannya temen-temen perubah dimananya ya kayaknya wajah kayak gini rambut kayak gini sebelumnya apakah aku salah coba bisa di komen kalau mungkin aku salah kalau menurutku kayaknya nggak ada perubahan tapi aku masukkan karena memang di keterangannya berubah oke lanjut adeltarab ini oke aku nggak tau juga ini apakah real face baru apakah ada perubahan di rambut atau wajah terus berikutnya Mckenny ini sebentar Mckenny kayaknya nggak ada tattoo-nya sekarang tattoo-nya menghilang kayak Mckenny iya kayak Mckenny sekarang tanpa tattoo kalau nggak salah sih atau ada tattoo-nya malah sekarang intinya kayaknya ada perubahan di tattoo aja sih terus Arturo Vidal ini juga tattoo-nya menghilang sekarang sekarang nggak ada tattoo-nya untuk Vidal hanya berubah hitungnya aja terus Rakitit juga sama hanya tattoo-nya yang menghilang jadi nggak ada tattoo-nya terus Tiago juga sama nggak ada tattoo-nya sekarang terus Pedri ya ini yang kemarin sudah kita lihat bagus keren udah skill-nya bagus sekarang real face mantap jadi bakalan jadi apa tuh incaran utama si Pedri sih dengan real face sekarang ini Masopus oke terus Forest ini kayaknya ada perubahan rambut mungkin dulu sudah real face kalau nggak salah sih Forest sih terus Diatta ini juga salah satu yang bagus temen-temen masih 21 tahun milik klub Bruch pemain asal Senegal bagus banget kita lihat tuh wih kenceng terus pasti masih juga bagus ini mantap juga bisa kita pertimbangkan juga nih harga oke lumayan untuk series Wolves nih Diatta bagus nih mantap nih jadi kadang-kadang oke juga sih kita kok ngincar pemain-mainnya seperti ini nggak usah terlalu yang bernama besar tapi mantap nih Musiala ini pemain muda juga pemain dari Bayern München 17 tahun lumayan pemain asal Inggris terus Carlos Eduardo terus BKF ini lumayan cuma ya lumayan lah oke lah terus Kalhanoglu sebentar Kalhanoglu kayak berubah berubah posisi sih Kalhanoglu itu sebelumnya LWF sekarang menjadi AMF untuk Kalhanoglu berubah itu aja sih terus Sinistera ini baru nih bagus juga nih Sinistera mantap nih dulu tuh setelah aku sering masukkan Sinistera tapi karena dia nggak real face jadi kadang-kadang tuh agak males nih tapi sekarang sudah real face mantap sih 21 tahun kayak gini skillnya lumayan bagus juga nih bisa dipertimbangkan juga nih untuk Sinistera oke lanjut ya berikutnya ini sudah masuk ke wing teman-teman sudah masuk ke depan Orsic terus Richard Wilson berubah posisi juga sebelumnya itu center forward CF sekarang menjadi LWF untuk Richard Wilson terus berikutnya Sam ini terus nah ini teman-teman ini ini aduh bagus banget teman-teman doku wih gila keren banget ini 18 tahun skillnya kayak gitu ini menurutku salah satu yang betul-betul mencuri perhatianku nih doku wih gila sih ini sih kayak gini teman-teman skillnya kencang banget 18 tahun masalahnya 18 tahunnya ini ini yang betul-betul kayak ah aku betul-betul kayak ngeliat ini wih ini kayak harus aku beli nih di series wow keren banget sih ini asli sih wow mantap 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 harganya oke terus lanjut Ionov oke terus ha Hames ini itu Hames sebentar sebentar Hames ada dua perubahan yang pertama posisinya sebelumnya AMF sekarang menjadi RWF Hames terus overall sudah naik dari 83 menjadi 84 tuh Hames kayak gini Hames ya seperti itu ya jadi dua perubahan posisi dan rating overallnya terus Hakim Ziyech ini perubahan posisi sebelumnya AMF sekarang menjadi RWF untuk Ziyech oke ya terus Genabry itu juga berubah posisi sebelumnya LWF sekarang menjadi RWF untuk Genabry terus Messino ini real face juga main asal Rioave sebetulnya ada Walschmidt Walschmidt ini naik overall dari 78 menjadi 79 untuk Walschmidt berikutnya Jonathan David berubah posisi dari AMF menjadi second striker terus Cicalesi ini real face baru Cicalesi ini real face baru lumayan sih 20 tahun kayak gini tapi ya sekedar oke lah terus Adam Armstrong ini naik naik overall naik Adam Armstrong dari 71 jadi 74 untuk Adam Armstrong terus Andre EU itu berubah posisi dari RWF jadi center forward terus Hernandez ini aku juga kurang jelas ini apakah real face baru ataukah hanya perbaikan aja terus di mata ini lumayan juga nih teman-teman 23 tahun kayak gini ini baru real face baru ini di mata kayak gini skillnya lumayan nih lumayan sih ini kenceng ya tapi headingnya juga mantap sih headingnya sih oke lanjut ah ini ini salah satu yang bagus juga yang nama besar Borja Mayoral ini sekarang mendapatkan real face dah keren ya wih mantap sih Borja Mayoral wih lumayan murah loh ini juga mungkin bisa dipertimbangkan nih Borja Mayoral untuk pelapisnya Raul Jimenez oke lanjut moreos ini juga rambut baru untuk moreos sebelumnya tuh kayak lebih apa sih kayak balotali gitu rambutnya sebelumnya ya lebih kayak balotali dan sekarang lebih ber lebih ada rambutnya dan selesai kah masih ada satu Luis Suarez itu tatonya menghilang jadi kayak sekarang gak ada tatonya oke sudah semua temen-temen jadi perubahannya itu aja sih lebih ke itu jadi pokoknya ke tadi lebih cenderung ke apa namanya real face dan ada katanya ada cinematic baru animation baru tapi itu harus dilihat di itu apa namanya master league kemungkinan mungkin kayak angkat trofi pas angkat trofi mungkin itu ada gaya-gaya baru mungkin kayak gitu aja ada cutscene-cutscene baru ya itu semua kayak perubahannya itu semua kalian bisa langsung download aja temen-temen dan kemarin waktu aku download itu kalian jangan lupa untuk apply latest update live latest update ya temen-temen soalnya setelah kalian download data pack itu kalau enggak kalian apply itu itu transfer pemainnya belum terupdate jadi kayak kafani belum udah di MU terus ya masih belum terupdate semua jadi di apply dulu nanti akan terupdate semua sudah lancar semuanya dan kembali lagi kalau kalian misalnya ada yang enggak nemu misalnya pedri enggak ada di barat perubahan cari di others dipindai secara manual oke temen-temen segitu dulu aja terima kasih sudah nonton nanti kita ketemu lagi nanti malam itu adalah episode perdana untuk create player 2021 dan nama perdana ini adalah Pele pemain legendaris asal Brazil yaudahlah jangan lupa tekan tombol subscribe like komen di bawah dan share temen-temen kalian thank you for watching and see you in the next video bye-bye bye